Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari mengadakan Paripurna tentang persetujuan usulan pemindah tanganan barang milik daerah atau hibah dan penyampaian nota pengantar KUAPPAS tahun 2024. Hibah tanah dimaksud untuk pembuatan gedung diklat dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Bupati Fadil Arief menyampaikan persetujuan hibah tanah ke Kejakung yang dimaksudkan untuk pembangunan gedung diklat dan pembangunan panti rehabilitasi narkotika. Tanah seluas 4,4 hektare yang berlokasi di Sungai Bulu yang nantinya dihibahkan untuk pengembangan wilayah kota yang menggandeng kejari untuk pembangunan gedung diklat dan rehab narkoba. Paripurna dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari Jakvar. Bupati Fadil Arief menyampaikan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi rakyat dan agar warga datang ke Batanghari, pemerintah menghibahkan tanah ke Kejakung yang nantinya bekerja sama dengan Kejari dalam pembangunan gedung diklat dan rehab narkotika. Batanghari datang ke obat dan batanghari. Kemudian bagaimana Batanghari dikenal? Dikenal dengan rakyat, dikenal saya Indonesia. Dan satu peluang yang kita tangkap, bahwa Kejaksanaan Narkotika ada niat dengan membangun pusat diklat dan dokumen sakit perangganan narkoba. Nah ini kita coba, kita coba sinergi kan ya. Kita tahu membangun Batanghari ini tidak bisa kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan dikansi lain. Kita perlu batuan dikansi lain. Nah kolaborasi ini yang kita coba buat di kolomatan Batanghari. Untuk luasannya sendiri berapa Pak? Ya sekitar 4,4 hektare ya. Kalau lumayannya lebih kita kita tambah. Karena memang tanahnya sebanyak ini. Ini lokasi dulu ya? Lokasinya di Sengibudu ya? Itu rehab narkoba itu Pak? Ya itu usulan kita ya? Usulannya? Nah dulu awalnya cuma berbicara tentang badan diklat. Kita tahu kalau orang diklat pasti datang ke sini, pasti belanja ke sini lah ya. Ya ya. Nah pasti ngidap di sini. Jadi bagaimana orang stay, diberdiam lebih lama di Kabupaten Batanghari. Selain itu dijelaskan Bupati, untuk pengembangan dan kemajuan Kabupaten tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Untuk meningkatkan hal tersebut, Bupati menggandeng institusi lain dalam pengembangan dan kemajuan daerah. Selain itu, Batanghari membuka lebar bagi investor yang akan meningkatkan usahanya di Batanghari. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!